Bisa ketemu sama dia Mas, mas lu, mas lu, mas lu, ah Aura, Aura Aura, Aura bangun Aura Aura, Aura bangun Aura bangun Pertama tangan kamu yang memar Sekarang mending kamu Sampai kamu pingsan Ini sebenarnya ada apa ya? Maksudnya biar saya bisa Nangani kamu dengan benar Karena kamu pas yang saya 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 kepleset waktu ngepel di tangga Ini karena istru saya gak hati-hati Dokter ini hanya ngobatin Bukanlah menyelidiki Aku gak yakin dia jatuh gitu aja Jangan-jangan Baik, kalau gitu Saya bikinin resep buat tukar luka kamu Habis itu kamu boleh pulang Ya, terima kasih dong Iya Iya, iya aku janji Udah dulu ya Nanti kita telepon lagi Oke, bye Oh, jadi gini ke akun kamu di rumah Iya Asik teleponan sama pacar kamu Kamu tau apa-apahan sih, mas Setiap aku ngelakuin sesuatu Kamu selalu nuduh aku yang gak-nggak Bilang aku pacaran lah Aku cuma telepon sama temen Kenapa, gak boleh Jangan bohong, Kak Bora Silah aku lihat Sini Enggak Aku lihat Sini Lihat Aduh, Mbak Aura Aduh 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 Mbak, gak apa-apa Mbak Aura Harus kamu lepas handphone itu Memang, gak apa-apa, Mbak Memang sakit, Mbak Iya, halo, Pak Meeting Iya Saya ke kantor sekarang, Pak Iya Nah, Dini Tolong antar kakak kamu ke rumah sakit, ya Nanti selesai meeting Aku susul ke rumah sakit Nggak, ayo gitu Kami sakit, lho Aku antar Ayo Tidak 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 Aura maaf ya, aku, Aura Aura maaf ya, aku gak sengaja, Aura Ini kamu kenapa kayak gini lagi KDRT Saya gak apa-apa dong Tadi cuma Gak sengaja nginjak pecahan fasen bunga Udah Kamu jujur aja sama saya Saya udah tau Ini ada buktinya Ada kamu yang ngerekam Bener, Dini Iya, Mbak Aku udah punya rekaman KDRT yang dilakuin Mas Erlangga Maaf ya, Mbak Tapi aku harus lakuin ini, Mbak Biar Mas Erlangga bisa dipenjara Karena Mas Erlangga udah kelewatan, Mbak Saya akan bantu kamu untuk penjarakan suami kamu Enggak dong Saya gak mau suami saya di penjara Mbak, aku mohon, Mbak Aku gak mau, Mbak, celaka Bahkan gak bisa kehilangan nyawa Mbak sendiri Akibatulah Mas Erlangga Ini Mbak gak mungkin menjarakan suami Mbak sendiri Yaudah, kalau Mbak gak bisa penjarakan Mas Erlangga Misalnya Mbak harus pisah sama Mas Erlangga, Mbak Mbak, aku mohon Mbak, keluarga satu-satunya yang aku punya, Mbak Sayang sama Mbak Aku gak mau, Mbak, kenapa-napa Ya, baik Mbak kan pisah sama Serlangga Mbak sebenarnya juga udah capek banget Mbak benar-benar capek lahir dan mati Mbak gak kuat ini Mbak gak kuat ini Aura, Aura tunggu Hakim sudah ketok palu Mas Itu artinya kita udah resmi berpisah Lebih baik sekarang kamu segera kasih aku harta gonung gini Yang sudah disepakati pengadilan Syukurlah Mbak Aura bisa lepas dari laki-laki kayak kamu ya Mas Masih mending kamu cuma harus bagi harta gonung gini Mana kalau kamu masuk penjara karena kasus KDRT Aku gak pernah KDRT dini Kakak kamu aja pun drama Cukup ya Mas Masih kamu gak akuin aja kalau kamu emosian, cemburuan, suka KDRT Sekali lagi kami fitnah kakak aku Aku bakal beneran lapornya kamu ke posisi Udah di ini, Udah Ayo kita, Pak Awas kamu, Aura Aku gak bakal gilin itu, Pak Mau tenang Aku gak bakal gilin itu, Pak Akhirnya aku bisa punya rumah sendiri Hasil dari pembagian harta gonung gini sama Mas Erlangga Aku seneng Akhirnya Mbak udah terlepas dari penderitaan KDRT Yang dilakuin mantan suami Mbak itu Sampai Mbak bisa beli rumah besar kayak gini Tapi apa artinya, Dek Punya rumah besar seperti ini Tapi trauma sama laki-laki Akibat apa yang udah dilakukan Mas Erlangga sama Mbak Mbak disiksa lahir dan batin Sabar ya Mbak Aku yakin kau suatu saat nanti Mbak pasti dapat yang lebih baik dari mantan suami Mbak itu Yang gak emosian, gak cemburuan Mbak sabar aja ya Makasih ya Dini Kamu selalu support Mbak Kamu selalu ada di sebelah Mbak Halo, Aura Dokter Irvan Ya ampun kebetulan banget kita ketemu disini Iya Bisa gitu ya Udah kenalin ini Aldo teman nama aku Aldo Irvan Aldo, dokter Irvan ini yang udah banyak bantuin aku loh Untuk kelepas dari Mas Erlangga Suami aku yang temperamen dan cemburuan itu Makasih ya dok, udah bantuin teman saya Saya cuma gak suka sama laki-laki yang suka nyakitin wanita Yaudah, kalau gitu kita mau makan atau... Oh iya Dokter, udah makan? Ah, saya udah Mau ada jadwal praktek Ya silahkan Oke Kalau gitu saya masuk dulu ya dok Iya Sampai ketemu ya dok Iya Aura Kenapa ya, kalau liat Aura Rasanya tuh kayak mau melindungin dia terus Siapa Siapa ya Siapa sebenernya sosok bertopeng itu Kenapa dia nerol aku Jangan-jangan dia mau nyakitin aku lagi Halo Mbak Halo Dini, Dini kamu di mana? Mbak takut banget Dini Ada sosok bertopeng Dia gedur-gedur pintu rumah Mbak gak berani buka Mbak takut Mbak takut dia nyakitin Mbak Kamu pulang sekarang ya Oke Mbak, Mbak tenang ya Aku pulang sekarang Aduh Jam segini jalanan macet Aku harus gimana ya? Apa aku telepon Mas Irvan aja ya? Ya Din Halo Mas Mas lagi di mana? Saya lagi di jalan Ada apa? Mas, aku boleh minta tolong gak Mas? Jadi barusan Mbak Orang nelfon Katanya dia diteror lagi Aku boleh minta tolong gak untuk liatin dulu sebentar? Iya, iya, iya Saya segera kesana ya Oke Mas, terima kasih ya Iya Mudah-mudahan sih kaya gak ada maling nih Semoga aja Bapak, hampir tiap malam nih Yang punya Roma ini selalu kedatangan tamu cowok Jangan-jangan dia berbuat mesung lagi Bang Bagaimana gitu? Gede gerbek ya bang Bang, boleh tuh Ayo, gede gerbek Ayo, iya Ada apa ini? Pakai nanya lagi ada apa? Gue tengah malam nih Pakai bocok tengah malam Kalian berdua harus nikah malam ini juga Kami gak mau tempat kami terjemah gara-gara perbuatan kalian Tunggu, tunggu, tunggu Kalian semua salah paham Kita gak ngapa-ngapain Alah, gak usah bohong Malam ini juga kalian harus nikah Kalau gak kamera kalian Mau? Alah, gak usah bohong